Pelemahan Reng Bali Majantan Dahat Becik Kelimbakang Sekadir Reng Widang Pertanian Pemekas Pertanian Kakau Pertanian Kakau patut Kapidap Dabin Becik Mangdasi dan Yichen Kasukertan Majeng Para Petani Yeding selain Reng Kuentanan Pelemahan Reng Bali Majantan Kuentanan Dahat Becik Nampir Malih Reng Widang Pertanian Pertanian Sani Kelimbakang Majantan Patut Kanutang Serang Kuentanan Tanah Ipun Majang Reng Pertanian Kakau Menjantan Sampun Sui Kelimbakang Reng Bali Penyuluh Utama BPTP Bali Alit Arta Wiguna Mausang Sihitungil Kabupaten Sani Sampun Kelimbakang Becik Pertanian Kakau Wanta Jemberana Miwa Tabanan Reng Ageng Nyanai Pikedah Kerameng Kelimbakang Pertanian Kakau Kantor Luentan Begudang-Gudang Pikobert Sani Karapin Sekadi Kuentanan Buah Sani Gelisberat Pemargi Sani Presidik Ambil Menjantan Patut Keicin Tuntunan Wieden Penyuluhan Pertanian Pemindahan Unding Sampun Nabi Ngarepin Merani Sani Wendan Kalau kita bicara tentang pertanian Potensi pertanian di Bali Saya kira umum sudah tahu bahwa Kita di Bali ini Tidak bisa lepas dari pertanian Karena pertanian itu merupakan Salah satu budaya kita Kita punya budaya agraris pertanian Nah bicara tentang coklat Tentu kakao Kakao terutama renaman kakao Saya kira Potensinya juga cukup besar Karena kakao itu bisa hidup Di berbagai ketinggian Termasuk di daerah seperti disini Pada ketinggian sekitar 600 meter 500 meter itu masih Sudah hidup dengan baik Dan dapat berproduksi juga dengan baik Dan itu kakao bisa dari daerah pantai Sampai ke ketinggian itu bisa hidup Dan berproduksi dengan baik Dan kita memiliki wilayah yang cukup besar Di daerah Bali Dari kawasan ini seperti mulai dari barat Kita di Jemberana Kakao kita sangat banyak disitu Terus ke daerah Tabanan Dan sampai ke Karangasam pun Tanaman kakao juga banyak Jadi kalau lihat potensi Sebetulnya sangat besar Dari aspek potensi Cuma sekarang apakah potensi ini bisa kita Manfaatkan dengan baik atau tidak Nah ini menjadi persoalan bagi kita Karena kenyataannya bahwa Tidak banyak Produksi kakao kita di Bali Artinya Apa sebab Khususnya belakangan ini Karena Tanaman kakao yang ada saat ini Tidak bisa berproduksi dengan baik Satu mungkin dia sudah cukup tua Permajaannya agak kurang Yang kedua Dari aspek pemeliharaan Yang dilakukan oleh petani Juga kurang optimal Jending pertanian kakao Sider Kelimbangang Mecik Sampun Mejantan Jaging Ijen Kasuketan Majang Para Petani Ring Bali Desa Karyani Balai TV